Pertama, imam harus adalah imam berdoa ya. Macam sama COVID ini ya, kita mengalami apa? COVID. Pakai masker, jaga darah. Percih tangan. Jadi kita juga sebagai calon yang tak calon imam atau imam. Kalau masker itu adalah doa. Apalagi anikaristi, berfir, pengaruh sarilu, jaga jarak, ya. Itu suatu sendir, dengan itu mengunikai, agonis mengunikai, kita harus kebidara. Jadi, kami tutup sitang, ya itu semento baca, harus rajin mengakui. Terima kasih telah menonton! Paterian Hambur SPD Dilahirkan di Kampung Bambor, Manggarai Barat pada 24 November 1941 dari pasangan almarhum Bapak Gregorius Ngatam dan almarhuma Mama Ambrosia Alam. Paterian Hambur SPD merupakan anak kedua dari delapan bersaudara. Pada waktu berusia 9 tahun, Paterian Hambur SPD menempuh pendidikan sekolah dasar di Sekolah Rakyat Tado, sebelah barat Kampung Murang. Jarak dari rumah menuju sekolah 9 km. Setiap harinya, Paterian bersama dengan teman-temannya berjalan kaki menuju sekolah. Usai menamatkan pendidikan sekolah dasar, Paterian yang termotivasi untuk menjadi imam oleh karena kemauan pribadinya, memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Beliau melanjutkan pendidikan di SMP Seminari Pius ke-12 Kisol Manggarai Timur dari tahun 1956 sampai 1959. Pada tahun Paterian menempuh pendidikan di SMP Seminari Kisol, terdapat 36 teman angkatan. Salah satu dari mereka adalah Thomas Tepo, yang adalah teman kelasnya sejak sekolah rakyat di Tado. Dari 36 teman angkatannya, hanya 3 orang yang kemudian ditabiskan menjadi imam. Mereka adalah Pater Thomas Tepo SPD, yang telah meninggal di Palasari, Bali pada tahun 2000 lalu, Romo Amandus Mbiri PR, dan Paterian Hambur SPD. Selain memilih menjadi imam, ada juga yang memilih untuk menjadi broder, yakni Broder Willy Paat SVD. Setelah menamatkan pendidikan di SMP Seminari Kisol, pada tahun 1959, bersama dengan teman-teman angkatannya, mereka harus berpindah ke SMA Seminari Santo Yohanes Bregman Stodabelu Mataloko. Mengingat saat itu di Seminari Kisol, belum terdapat SMA. Selama 3 tahun, Paterian Hambur SPD menjadi bagian dari Seminari Mataloko. Pendidikan di SMA Seminari Mataloko, berlangsung selama 4 tahun, yakni sejak tahun 1959, sampai 1963. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Seminari Mataloko, Paterian Hambur melanjutkan panggilannya ke Novisiat di Ledalero. Pada 15 Agustus 1963, bersama dengan 31 teman lainnya, Paterian Hambur memulai masan ofisiat. Dua tahun setelahnya, yakni pada 15 Agustus 1965, Paterian Hambur SPD mengikrarkan keul pertamanya dalam Serikat Sabda Allah. Selanjutnya, pendidikan filsafat ditempunya selama 2 tahun. Beliau tidak menjalani masa top, karena jumlah angkatan yang terlampau banyak, yang tidak sebanding dengan permintaan dari tempat top. Sehingga beliau dan beberapa teman, langsung melanjutkan dengan studi teologi di Ledalero. Studi teologi diselesaikannya tepat waktu, dan pada 8 Desember 1970, beliau mengikrarkan keul kekal dalam Serikat Sabda Allah. Setahun setelahnya, yakni pada 1971, bersama dengan teman-teman angkatannya, 12 orang dari Serikat Sabda Allah dan 2 diosesan, ditabiskan menjadi imam. Paterian Hambur SPD mendapat benuming ke Regio Ende. Paterian dan Pater Thomas Tempo ditabiskan di paroki asal mereka, di paroki rekas oleh Monsignor Donatus Jagom SVD. Beberapa tempat tugas beliau sebagai imam. Di tahun 1971 sampai 1974, bertugas di paroki Katedral Ende. Tahun 1974, bertugas di paroki Magdalena Sofia Barat Kemandaru. Tahun 1974 sampai 1987, bertugas di paroki Santo Vincentius A. Paolo Ratesuba. Tahun 1987 sampai 1998, bertugas di paroki Santo Yosef de Tusoko. Dan di tahun 1998 sampai 2011, Paterian Hambur bertugas di paroki Hati Amat Kudus Yesus Wolowaru. Sejak 2011 hingga kini, beliau tinggal di biara Simeon Ledalero. Tanggal 11 Juli tahun 1971, waktu itu, tabisan itu, kami dihantar. Waktu pertama masuk, rekas tanggal 10 Juli, waktu itu orang penuh, banyak, minta melihat tabisan atau atau mungkin dua-duanya. Pertama, dari pertama kali tabisan itu, tengah 11 Juli, banyak orang hadir. Dan, begitu banyak orang hadir. Pertama, dari tabisan, mempertanggungkan tugas dan di katedral, peroki katedral, indik. Tiga tahun di sana, tahun 1974, saya pindah ke peroki, ke Mandaru. Pertama, Kurokir ke Mandaru. Pasto di sana, waktu itu, ya, sudah beberapa bulan, saya lihat, dari pasatnya di Kementaru, nanti, tengah mati kunjung, ini bisa buat pusat yang baru. Pusat itu di sebuah, Tahun itu juga, di dari Maaf di kampung, tahun itu juga kami buka peroki yang baru. Peroki, santu fiasnya, sop apa, 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 sop. Dan bangun bela, bangun rumah, sepedaya. Jadi saya bertempat di sana selama, dari tahun 75, tanggal 11 Oktober, kami berkabat pertama. Baru kita sudah berjaya di 11 November. Dan, pada tahun 70, tahun 77 baru kita dibatuh. Dan saya, saya punya kulituman saya tuh sehat. Dan rajin memenuhi mati setiap bulan dari istasi ke istasi. Restasi-restasi. Dan, mungkin mereka akan menyebabkan orang, ingat saya, karena rajin. Mala εδώ kita sudah berjaya di sini. Saya harus menyebabkan orang berjaya di sini. Dalam ini kita sudah berjaya di sini. Saya mau datang ke Boxing pasal, dan tenta di sini. Banyak delang kacit menurut mereka, salah satu yang luar biasa kami di Sokhor itu umat Stasi Walendal Kota, mereka diharangi dua kali, Sehingga sulit sekali, kalau bukuan lepas banjir, aku semua, untuk Stasi Walendal Kota itu ikan besar, akhirnya mereka menunjukkan saya, kalau bisa, buat tempatan. Sekarang Bostanda itu tinggal, saya jadi bebas, saya jadi desa yang punya hubungan. Sekarang Bolo Baru, Bolo Baru ada kesulitan sendiri lagi, itu tahun 2018, sampai tahun 2011, Di situ, hubungan dari kampung, kampung sangat jelek. Itu, karena kampung-kampung itu, karena itu itu bukit semua. Sehingga, kalau untuk menunggu mereka itu, saya melelahkan. Akhirnya, saya menunggu mereka untuk membuka jalan raya. Kalau tidak, saya bisa mati, karena aku menunggu kamu. Kamu juga bisa mati, karena pukul barang terus-terus, turunat-turunat. Mereka itu, hingga sekarang, itu jalan dari kampung ke kampung sudah, sebagian besar sudah dileweti dengan, bukan roda dua, tapi dari roda empat. Sebagai imam, beliau dikenal sebagai seorang pastor pembangun. Hal ini terbukti melalui jembatan di beberapa kampung di Wolo Baru yang diinisiasi olehnya. Ada juga pemengkaran paroki Ratesuba dari paroki Komandaru, dan pembangunan gedung gereja Ratesuba, serta pengusahaan jalan bagi masyarakat di Wolo Baru. Kepada para calon imam, imam dan biarawan dalam Serikat Sabda Allah, beliau berpesan untuk tetap menjaga 3M, sebagaimana yang diinstruksikan oleh pemerintah selama masa pandemi COVID-19. Memakai masker, yakni dengan rajin berdoa, doa Rosario, dan perayaan Ekaristi. Menjaga jarak, menjaga jarak dari Monica-Monica di luar. Mencuci tangan, dengan rajin bertobat dan mengaku dosa. Patrian berpesan untuk setia berdoa, terutama berdoa Rosario dan merayakan Ekaristi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!